Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Dimana pun kalian berada Sehat-sehat semua ya Gimana nih puasanya? Masih lancar ya teman-teman Ayo semangat nih Sudah mau akhir-akhir nih ya guys Oke, video kali ini aku mau bahas ya Tentang series The Penguin Yang akan rilis Di streaming HBO Max Nah tapi sekarang HBO Max itu katanya mau berubah Jadi Max Streaming ya Sama aja sih, tapi gak tau deh Pokoknya gitu lah ya Nah series The Penguin ini berada di universe-nya The Batman Masuk ke The Batman Saga Wow, keren banget ya Ini Batman-nya versi Robert Pattinson Yang kalian nonton film The Batman tahun kemarin itu Keren banget Jadi kemarin sudah rilis teaser dan first look behind the scene Dari series The Penguin ini ya Yang sampai saat ini masih tahap proses shooting dan produksi Pasca pra-production gitu Akan terdiri dari beberapa episode dan streaming di layanan Max Streaming Dijadwalkan akan rilis tahun 2024 awal ya gengs Pemeran The Penguin masih sama ya Seperti film The Batman yaitu Colin Farrell Jadi ceritanya spin-off dari film The Batman ya Yang menceritakan pasca banjir kota Gotham Gotham City di film The Batman Jadi ini tuh kayak lanjutannya Tapi berfokus ke karakter The Penguin Namun nanti di beberapa episode ada juga ya kayak flashback gitu Masa lalunya The Penguin juga Untuk bisa get into deep lagi ke karakter ini Aku suka sih ya Dengan konsep The Penguin series ini Yang konsepnya ngikutin genrenya film The Batman Robert Pattinson Yang dark, gelap, lembab Pokoknya kayak gak ada kebahagiaan gitu ya guys ya Jadi berbeda terbalik banget dengan genrenya Marvel yang super fun And comedy family friendly banget Nah jadi ini adalah kayak genre yang baru refreshing juga ya Biar gak boring Nah kalau untuk universe atau semestanya sendiri Jelas The Batman film, The Batman movie, The Penguin series Itu masuk ke DC Universe, DCU James Gunn yang baru Namun di Elseworld atau di dunia yang lain Seperti yang dia umumkan oleh si James Gunn Waktu announcement proyek-proyek DCU ke depan Untuk fase pertama atau chapter pertama Gods and Monster Well, kalau untuk sinopsis awal dari series The Penguin ini Mengikuti konflik dan problem yang terjadi di film The Batman tahun 2022 Jadi satu minggu pasca Sesudah kejadian banjir bandangnya Gotham Dan bagaimana The Batman disana membantu penduduk Dan pokoknya habislah itu film The Batman 2022 Nah seminggu kemudian Diceritakan lagi lah The Penguin ini Nah jadi set waktunya itu ya One week after The Batman movie Jadi satu minggu sesudah kejadian di film The Batman 2022 Jadi ini akan lebih berfokus bagaimana The Penguin itu Kembali bangkit dan mengumpulkan lagi kekuatannya Sebagai bos kriminal di Gotham City Underworld Jadi bagaimana caranya The Penguin itu bangkit lagi ya Setelah dia kehilangan segalanya Dan pastinya karena ini series berfokus sama The Penguin Dan fokus dan setnya juga ada di Gotham City Universe-nya The Batman Harusnya The Batman Robert Pattinson Ada cameo lah ya di TV series ini Wah pasti pecah banget ya guys ya Dan series The Penguin ini juga nantinya akan terkoneksi Dengan sequel The Batman Part 2 Yang akan rilis tahun berikutnya tahun 2025 Tetap dibantangi oleh the one and only Robert Pattinson Matt Reeves juga terlibat ya dalam series The Penguin itu Matt Reeves yang ngebuat The Batman 2022 yang keren banget itu ya Pastinya gak akan salah nih kalau sudah di tangannya Matt Reeves Darknya itu pasti kerasa banget Teka-teki, riddle, misterinya Sama kayak film The Batman Itulah sih Matt Reeves Dan rumornya series Penguin ini akan feature 8 episode ya Dengan masing-masing per episode Durasinya itu 1 jaman atau kurang dari 1 jam Maybe 50-an menit gitu lah ya guys Jadi itu kayak premis dan opening awal sinopsisnya aja sih Dan set waktunya Tapi kalau untuk sebenarnya konfliknya seperti apa Dan ceritanya itu masih sedikit banget Karena memang ini akan rilis masih tahun 2024 Dan 2023 juga masih proses shooting dan pasca production Sehingga masih sedikit banget ya teman-teman Informasi yang mungkin bisa aku share kepada kalian semua Selain mengabarkan dengan rilisnya premiere The Penguin teaser ini Oke bagaimana nih pendapat kalian semua Tentang series The Penguin ini Kalau dilihat dari teasernya Ini dari mulai Desain VFX-nya Efek dari saturasi filmnya Scene per scene-nya itu mirip banget dengan The Batman Jadi kita percaya banget kalau memang Film The Penguin ini berada di set di waktu Dan juga world universe yang sama dengan The Batman Karena memang The Batman Elseworld Universe ini Berpotensi banget ya teman-teman Setelah kemarin rilis di tahun 2022 Dan sukses banget di pasaran Di bawah Matt Reeves penciptanya Itu semua orang suka banget dengan Genre The Batman-nya Robert Pattinson ini Yang kembali originalitas karakternya di komik itu Yaitu kayak detektif komik Detektif banget Riddle banget Penjahat utamanya The Ridler yang diperankan oleh Paul Dano Karena film The Batman 2022 kemarin itu beda banget sih Dengan film superhero kebanyakan lainnya Yang wah megah banget The Batman 2022 itu Kayak lebih deket ke masyarakat Mengangkat isu-isu yang memang terjadi di real life Seperti korupsi, kolusi, nepotisme, suap Dan bagaimana menderitanya rakyat Gotham Pokoknya deket banget nih ke masyarakat Makanya beda banget dengan film hero lainnya Jadi emang potensinya dari The Elseworld The Batman ini luar biasa banget Sayang banget kalau gak di-expand Dan juga dikulik lagi berbagai karakter Yang muncul di film The Batman 2022 Seperti The Pinguin, The Riddler juga Ada Celine atau si Catwoman Dan juga disana ada Jokernya sendiri Nah ini kan banyak banget nih ya Karakter-karakter yang bisa dikulik lagi Di versi seriusnya Max streaming nanti Semoga aja The Pinguin ini bisa Menjadi awalan yang baik ya Untuk membuka karakter-karakter yang ada di Elseworld The Batman Saga ini Agar bisa terus expand, meluas, dan feature Di DC Universe yang baru Matt Reeves juga mengungkapkan Dalam menulis cerita dan storynya TV series Pinguin ini Dia selalu berpegang teguh Dan mengikuti pakem di DC komik ya Jadi tidak akan terlalu melenceng dari komiknya Karena The Batman Universe ini berada di Elseworld Sehingga James Gunn itu membebaskan Matt Reeves Untuk sekreativitas mungkin Dan seinovasi mungkin Di film The Batman 2022 sendiri Karakter The Pinguin ini Tidak terlalu dieksplore dengan sangat detail ya Karena villain utamanya berfokus dengan The Riddler Jadi sehingga TV series The Pinguin ini Menampilkan bagaimana kerja kerasnya The Pinguin Untuk kembali menduduki Tahtanya sebagai villain kota Gotham Menjadi kriminal di bawah bayang-bayang Manipulasi Dan bisa menjadi penjahat utama setelah kehancuran Dan banjirnya kota Gotham Akan ada banyak karakter baru juga Yang muncul di series The Pinguin ini Selain Colin Farrell Ada juga aktris ternama baru Yaitu Christine Milioti Yang akan berperan sebagai anaknya dari Falcon Yang villain di The Batman 2 Yaitu Sofia Falcon Dan juga ada karakter-karakter lainnya Seperti karakter bernama Ray Dan Salvatore Maroni Sebenarnya masih banyak sih Aktor dan aktris lainnya Yang sudah diungkapkan gabung di cast The Pinguin series Tapi gak tau ya Mereka itu memeratkan siapa Ya semoga aja ya guys The Batman Universe Elseworld ini Tidak diganggu-gugat Dan tetap seperti itu genre darknya Termasuk dengan karakter-karakter Yang featuring di dalamnya Seperti TV series The Pinguin Dan karakter lainnya Pokoknya harus sesuai ya guys ya Harus dark Oke teman-teman semuanya Itu dia ya Sedikit penjelasan Dan juga informasi dari aku Untuk TV series dari The Pinguin Yang sudah muncul teasernya ya guys Streaming tahun 2024 nanti Wah udah gak sabar banget ya Semoga kita diberi kesehatan dan umur panjang Thank you for watching my videos Don't forget to like and subscribe Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya So stay tuned and stay watching Sampai jumpa semuanya Bye bye See you next time